Musik Ya jadi majelis Rasulullah ini memang cirinya majelisnya para pemuda yang hadir kebanyakan mayoritas anak-anak muda. Nah oleh sebab itu maka apa yang disampaikan adalah kita menginginkan generasi muda kita kaum muslimin itu bukan seperti generasi Guta'is Seir seperti buih dalam banjir ikut tren ini begitu ikut kesana tren begini ikut kesini kita ingin generasi muda Jil Al-Qur'ani Al-Farid generasi muda yang Qur'ani yang mencerminkan Qur'an mencerminkan sunnah Sayyidina Muhammad SAW dalam kehidupannya dan itu yang terjadi Alhamdulillah sedikit demi sedikit majelis Rasulullah mampu mengubah bukan hanya di Jakarta tapi sekarang sudah di 13 provinsi 6 negara mudah-mudahan itu semua jadi amal solehnya Habib Banamundir bin Fuad Al-Musawa Oleh karena itu kita ingin menyampaikan banyaklah mengaji dan untuk mempertebal keimanan kita kita juga praktekan dan terus kita menjalankan ajaran agama Islam Oleh karena itu pastikan berguru kepada guru yang jelas ada sanatnya ada transmisi keilmuannya, ada jejak tentang belajarnya dan melaksanakannya Jadi yang saya tahu sejak guru saya, orang tua saya, para kiai itu dekat dengan para habaib dan mereka saling menghormati, saling mengunjungi Saya yang dulu mengantar guru saya, Jai Trismar Zuki Lirboyo datang ke majelis Rasulullah bertemu Habib Muntir dan Habib Muntir juga datang ke Lirboyo dan juga dengan habaib yang lain pada saat dulu tidak ada perbedaan beliau-beliau mereka semua saling menghormati sama ulama, sama ahli ilmu dan saya melihat hubungan yang sangat-sangat dekat dengan para masyai Jalannya acara tadi adalah kita melaksanakan tablik Akbar Muharram Majelis Rasulullah SAW, itu acara tahunan kita mengundang para ulama dan juga para kiai, artinya apa? supaya nasional, internasional persatuan dalam Islam momennya adalah tahun baru hijrah, maka oleh sebab itu kita hijrah dari tidak baik menjadi baik acara tadi dibulai dengan yang pertama adalah sambutan para kiai dari majelis ulama, juga dari PBNU kemudian juga dilanjutkan lagi dengan ceramah-ceramah tausiyah para ulama dari Hadramut dan juga para ulama dari Indonesia mudah-mudahan itu semua membuat keberkahan kita, amin dari itu anak muda mari kita jadikan agama Al-Quran Hadis sebagai pegangan kita di tengah arus informasi yang membudak, informasi yang banjir pada kita kita harus bisa menyeleksi, jangan dihabiskan waktu untuk membaca yang tidak penting senang baca oke, tapi membaca yang baik-baik tentunya kita berharap yang baik-baik itu akan menambahkan keimanan dan konsisten melaksanakan ajaran agama Islam termasuk dalam menjaga kesucian dan menghindari pergaulan bebas kita mesti saling bantu-membantu, tolong-menolong semua umat Islam jangan ada kebencian, jangan ada permusuhan bahwa umat Islam itu satu tubuh seperti satu bangunan harus saling menguatkan tidak boleh ada sekat-sekat yang dibangun tidak boleh ada kebencian yang dinarasikan bahwa umat Islam ini kita bersaudara nah dengan cara seperti ini kita bisa menjaga anak muda untuk melakukan penyimpangan baik penyimpangan secara jenis kelamin tadi pergaulan bebas, penyimpangan di dalam keilmuan mungkin aliran-aliran yang menyimpang baik ekstrim kanan, baik ekstrim kiri kita akan arahkan dengan aktivitas yang baik yang bisa mengasah skill-nya kegiatan yang positif, yang membangun dan konstruktif tentu yang lebih produktif dakwah itu selalu melihat siapa yang didakwahi jadi orang itu harus diajak bicara sesuai dengan kemampuan mereka tentu saja anak-anak muda perlu cara dan metode yang lebih cocok untuk mereka seorang dahi itu seperti seorang ibu yang memberi makan pada anaknya tentu beda, memberi makan bayi umur satu bulan dengan dua tahun, dengan lima tahun itu beda jadi mana yang harus lembut mana yang sudah bisa kasar mana yang bisa pedas tidak boleh bayi dikasih pentol tidak boleh anak sudah 10 tahun dikasih asih seorang dayi yang baik itu seperti seorang ibu yang baik atau seperti dokter yang baik dia tahu takarannya dan ukuran yang diperlukan jangan jadi orang-orang yang muttabi orang-orang yang ikut kepada arus ikut kepada tren orang kemudian maksiat ikut maksiat orang mungkarat ikut mungkarat tapi jadilah pemuda-pemuda yang seperti di dalam Quran seperti ashabul kahfi anak-anak muda tapi mereka berbeda dengan masyarakatnya artinya apa? komitmen dengan Islam komitmen dengan sunnah Sayyidina Muhammad nah maka yuk jadi para pemuda jadilah para pemuda yang salih pemuda yang mewarnai bukan diwarnai dengan cara seperti itu maka nanti generasi penerus kita kaum muslimin itu menjadi generasi-generasi yang hebat yang luar biasa sebagaimana yang dibentuk dulu oleh Sayyidina Muhammad salallahu alaihi wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati